Oke selamat pagi teman-teman semuanya Kembali lagi nih hari ini kita berjumpa lagi Dan tentunya aku mau berbagi tips and trik lagi nih Nah semoga nih usaha teman-teman tetap lancar jaya Dan tentunya bisa menghasilkan pendapatan yang bagus Bisa untuk bayar ruko, bisa untuk bayar cicilan Yang punya cicilan dan lain sebagainya nih Nah kali ini teman-teman Aku mau berbagi sedikit trik yang aku lakukan Terutama kalau teman-teman jualan itu Kemungkinan besar pasti menurut aku akan Menjumpai hal-hal seperti ini nih Nah kali ini nih terkait uang yang lusuh lecek Atau ya sobek terus di isolasi nih Nah jadi hari ini aku mau berbagi Gimana sih cara mengelolanya Supaya uang tersebut tetap bisa kita gunakan Atau bisa diputar kembali nih Oke teman-teman nah ini ya Aku punya banyak nih ya Ini gak semuanya sih Tapi ini contohnya aja nih dari 50 ribu Yang 100 ribu jarang sih yang lecek nih Tapi kalau teman-teman bisa lihat nih udah lecek lusuh Ya sebenarnya tetap laku aja sih ini Tapi kan biasanya kadang-kadang kita ngerasa Kalau kita angsuli atau kembalikan ke orang-orang Dengan nih ada isolasi ada sobek-sobek Terus uangnya juga kayak sudah kumel gitu Pasti rasa-rasanya gak enak gitu ya teman-teman ya Nah tapi biasanya teman-teman Kalau aku ya walaupun uang ini dibelanjakan Semuanya ada anak-anak atau orang tua Dengan uang lecek kayak gini Aku tetap terima nih Yang penting nomor serinya Atau nomor yang ada di uangnya ini Tetap terlihat jelas Nah karena ini yang menjadi dasar pertama Untuk uang ini bisa tetap berputar gitu Jadi teman-teman jika mendapatkan uang seperti ini Itu ya jangan ditolak lah gitu Terima aja gitu Tapi gimana sih caranya supaya uang ini Tetap bisa kita gunakan nih Karena kan ya tadi Kalau kita kasih lagi gak enak gitu kan ya Tapi kadang-kadang kalau emang teman-teman pede ya kasih aja gitu Nah yang pertama teman-teman Kalau aku sendiri memanfaatkan uang ini sebagai uang tabungan Kok bisa uang tabungan Jadi uang yang lecek-lecek kayak gini Memang aku simpen sendiri Dan ini anggap aja dana darurat lah buat aku Sehingga nih nanti kalau ada apa-apa Aku bisa tukarkan ini ke bank Atau ke ya kalau teman-teman mau ke bank BI Bisa atau ke bank-bank yang ada Karena setau aku bisa sih ditukarin Karena aku dulu pernah nukar uang apa itu namanya Uang 2 ribuan Uang ya ke bank aja gitu Dan kalau teman-teman aksesnya mudah Boleh banget nih sambil siapa tau mau store tunai Atau mau nabung uangnya Sekaligus nukarin uang kayak gini Nah Jadi salah satu caranya teman-teman semua Itu yaitu menukarkan uang ini ke bank nih Jadi teman-teman boleh tanya aja dulu Di daerah teman-teman bisa gak gitu Untuk menukarkan uang-uang yang bisa dibilang Kayak sudah lecek kumuh gini ya Bukan kumuh sih Lecek kumel Sobek dan lain sebagainya Nah seperti itu ya teman-teman Dan aku juga pernah menukarkan uang ke BI Karena aku disini di kota Palangkaraya Itu deket ya dengan kantor BI Provinsi Kalimantengah Jadi ya bisa biasa saja ditukar Dan gak ada masalah gitu Yang penting nomor uangnya ini tetap aman Atau terlihat atau terbaca dengan jelas Nah kemudian teman-teman Trik kedua nih Kalau teman-teman jauh dari tempat tukar-menukar Atau teman-teman males Ini juga aku lakukan ya Tapi untuk uang yang tidak sampai parah kayak gini Ini kan parah ya teman-teman bisa dilihat nih Ini kan sobek terus kemudian juga kecel Nah kalau uang yang parah kayak gini Memang aku yaudah Anggap aja ini menjadi Layanan kita untuk pelanggan Kita tetap menerima uang Dengan kondisi yang Asal tetap bisa dibaca Nah kondisi kedua teman-teman Nah mungkin teman-teman bisa lihat nih Ini ya uang 2000-nya sobek sih Ada sobek kecil disini Dan masih menurut aku masih layak lah Untuk kita kasih lagi Walaupun sebenarnya juga udah agak kotor Mungkin kumel ngecek ya gitu ya Nah caraku untuk menyiasatinya gitu Jadi yang kedua teman-teman Yaitu ketika ada angsulan atau kembalian Jika uang kembalian ini cuma satu lembar Itu pasti aku kasih yang usahakan yang bagus Kenapa demikian? Karena kalau uangnya kita bayar Oke seumpama nih teman-teman Kita belanja 8 ribu Uangnya 10 ribu Kalau kita angsulin 2 ribu Kayak gini kan terlihat banget nih Uangnya sudah kucel Kumel nih Jadi aku biasanya tetap menggunakan Uang yang cukup bagus Atau bersih lah gitu Kukasih untuk kembaliannya Nah yang kedua Selalu mau nih teman-teman Belanjanya cuman ya Enggap aja 13 ribu Uangnya 100 ribu nih Nah disitulah aku memainkan Peran yaitu Menyelipkan uang-uang yang Agak-agak kumel ini Setidaknya Ini bisa untuk tetap Supaya kas di Laci Atau di Di toko ini Tetap terjaga Karena kalau uang Setiap uang yang agak kumel Aku taruh sini Terus ya Bakal ke Makan juga gitu Modal Lalaupun memang bisa kita tukerin Cuman Karena kan males ya teman-teman ya Jadi yang uangnya masih Menurut aku cukup-cukup Kategori oke lah Seperti ini ya Ini gak ada masalah apapun sih Sebenarnya uangnya Cuman dia sudah kumel Lecek Terus ada tulisan-tulisan Disini juga gitu Nah itu biasanya aku selipkan Di antaranya nih Jadi ada uang 50 20 10 ribu Aku selipkan nih Contoh ya Oke teman-teman Nah ini ada Aku ada uang yang Menurut aku ya masih oke banget sih Ini ya Uang 2 ribu 10 ribu Dan 5 ribu nih ya Nah Biasanya aku teman-teman Tiap hari tuh ketika Uang sudah ada uangnya kayak gitu Dan menurut aku masih cukup Oke lah dikembalikan Walaupun mungkin ya Kondisinya udah agak Tadi seperti kubilang Ini kan agak lecek Udah Kumel Dan ada tulisan Nah biasanya aku nanti Memberikan angsungnya tuh Aku selipin Di antara kayak gini Nah Seperti ini teman-teman Jadi Uang yang tadi Yang agak kucil tuh Aku taruh di tengahnya Gini Ini ya Tip and trick dari aku aja Supaya teman-teman juga Gak selalu Harus Nyimpan uang tersebut Dan kemudian kan bisa kayak Memotong Anggaran ya Walaupun memang Bisa aja Untuk kalian Putar Atau kalian tukar di bank Nah jadi aku selipin Di tengah-tengahnya kayak gini Entah itu Satu dua Gitu Jadi itu mengurangi Teman-teman Supaya Ya kita juga Tetap bisa putar uang tersebut Nah Seperti ini teman-teman Jadi kalau nanti Uang 10 ribunya yang kucil Ya taruh aja di bawahnya Nah Gini Dan biasanya aku Kalau ngasihnya itu aku lipat gini Nah Jadi kadang-kadang kan Orang-orang tuh langsung kayak Langsung masukin tas aja Paham gitu Atau kadang-kadang tetep Kukasih gini aja Kalau uang atasnya Paling atasnya bagus Kayak 50 ribu ya Aku geser dikit Aku geser Terus kukasih Gini Ini bang Ini kak Gitu Nah biasanya karena Hanya Satu-satu yang agak kumal Tuh gak terlalu mereka perhatikan Yaitu memang Kembali ke teman-teman Mau memakai trik itu Apa enggak Tapi kalau menurut aku Sejauh ini efektif Dan gak pernah ada yang nolak Gitu ya Tapi kalau semuanya Cuma kita Belanja 5 ribu Uang mereka bagus Jadi kita kasih 5 ribu Yang agak kumal Itu biasanya mereka tuh kayak Agak diem dulu gitu Mereka tuh kayak Gak mau nolak juga Gak enak Tapi Mau komplain juga Gimana ya Gitu kayak Jadi rasanya tuh kelihatan loh Kita teman-teman Kalau teman-teman Angsulin Atau kembalian Jika uang tersebut Dari mereka bagus Terus kita kasih agak jelek Itu kayak rasa-rasanya Gak enak gitu ya Perhatikan aja deh Ini sudah aku coba Dan memang bener Kalau kita kasih uang Yang kurang Rapi Atau lecek Dengan uang yang Yang mereka kasih ke kita Bagus Itu biasanya gitu Mukanya Nah jadi itu teman-teman Memutar uang dengan Uang yang tadi Yang aku bilang lecek ya Uang ini memang Kita wajar aja lah Ini kan uang mungkin Dari berbagai orang Terputar-putar terus Nah kalau teman-teman tadi ya Bisa lakukan tersebut Boleh banget Anggap aja ini uang Tabungan teman-teman lah gitu Kalian kalau ada waktu Bisa ditukarin ke bank Atau Melakukan hal yang seperti Aku lakukan tadi Tapi teman-teman sejujurnya Dengan menyelipkan uang Kayak tadi Itu bisa mengurangin Tapi tidak bisa menghabiskan Secara total Ya ini nyatanya Aku masih punya uang Yang kayak gini Karena Memang biasanya Intensitas atau jumlahnya Itu lebih banyak gitu Tapi ya menurut aku Gak apa-apa lah Ini sebagai salah satu Cara kita tetap Menghargai pelanggan kita Tetap menerima Apapun yang mungkin Mereka kasih Walaupun ya Kita sadar kok Waktu dikasih itu jelek Uang Tapi ya layani dengan senyum Itu tetap menjadi kunci utama Teman-teman Menjadi seorang penjual Yang bisa dibilang Kayak disenangi lah gitu ya Ya siapa sih yang menerima uang Kondisinya jelek Atau apapun Walaupun sebenarnya tetap Nilainya sama Tapi Ya kita manusia ini kan Pasti melihat Rupa lah Bentuk gitu ya Ya teman-teman Pasti paham lah Kalau kita Sesuatu hal Yang jelek Dengan yang bagus Rasanya pasti beda Nah jadi kita memainkan rasa tersebut Jangan tetap menghargai mereka Dan uang ini bisa Tetap kita putar Kalau teman-teman di desa Di kampung Dan teman-teman Modalnya banyak Ya boleh aja Ditabung dulu Seperti itu Dan nanti Kalau mungkin lagi ke kota Lagi jalan-jalan Kemana gitu Bisa sekalian mampir Dan pasti teman-teman Akan dapat duit yang lebih Segar Segar Bukan segar sih Lebih baru Fresh Masih bunyi lah Kalau ini udah gak ada bunyinya nih Tuh Udah gak ada bunyinya Kalau dari bank kan Masih segar banget Nah Itu aja teman-teman Trik dari aku Sederhana Simple Semoga bermanfaat Dan Tentunya terus Maju usaha kita semua Jangan lupa